di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajat. Kemudian dari dua hari ini kita sudah melakukan olah TKP yang kita lakukan secara saintifik ilmiah. Kita sudah menurunkan dari tim Lakfor, Polri, kemudian dari tim Krimum, Polnajatim juga dengan tim Inavis. Kemudian kami juga menurunkan dari tim TAA, tim Traffic Exhibit Analysis, untuk kita betul-betul mendapatkan informasi, fakta-fakta di lapangan secara ilmiah yang bisa kita pertanggung jawabkan. Kemudian kita gali setiap informasi yang ada, kemudian kita rangkai, dan kemarin tadi malam kita sudah melaksanakan gelar dari hasil beberapa olah TKP-olah TKP tersebut. Ditemukan memang beberapa, sudah ada marka-marka di perlintasan segidang kereta api tanpa palang timu tersebut, seperti himbawan-himbawan, dan untuk EWS, lampu hati-hati tersebut memang dalam keadaan tidak berfungsi. Kemudian kita juga... terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!